Atau accept ya. Oke ya. Bisa kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya dan tetap semangat. Menjalani rutinitas perkuliahan dan aktivitas belajar ya. Dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Kita harus tetap semangat dan tetap harus sehat ya. Itu yang penting. Oke ya, jadi sebelum kita lanjutkan. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini memberikan manfaat ya. Dan walaupun perkuliahan yang singkat, namun bisa memberikan inspirasi ya. Memberikan wawasan yang baru ya. Kemudian juga sebagai ajang silaturahim lah. Walaupun secara virtual, namun pertemuan tetap layar ya yang kita lakukan ini mudah-mudahan semakin membuat dan memberikan kita semangat ya. Semangat untuk berubah, semangat untuk maju, semangat untuk menjadi lebih baik ya. Semangat berkompetisi tetap kita bangun ya, namun tetap mengutamakan adab etika ya, dan memperhatikan sikap kita lah seperti itu. Tidak hanya semakin bertambah semesternya, semakin merasa ya, merasa tinggi ilmunya, terus menganggap orang lain menjadi lebih rendah dan sebagainya ya. Atau semakin tinggi semester, semakin tinggi ilmunya ya, tapi tidak seiring dengan semakin meningkatnya kedewasaan ya, meningkatnya cara berfikir, meningkatnya cara berbicara dengan baik, dengan santun dan sebagainya. Itu yang harus menjadi fokus kita juga. Karena dalam perkuliahan ini ya tidak sekedar ya, melewati semester demi semester, tidak hanya sekedar rutinitas ya, melanjutkan sekolah ya, kejenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi sampai dapat sarjana. Ya tentunya itu semua penting gitu ya, namun apa namanya, tidak sekedar itu gitu. Ada sesuatu hal, apa sih yang berubah dari diri kita nih? Nah itu yang harus kita cari. Dan saya ingatkan kembali nih, ini semester berapa ya? Empat ya? Empat, 2019 kan? Saya ingatkan sejak awal kalian harus punya motivasi yang kuat. Kenapa kalian melanjutkan kuliah? Gitu. Sementara banyak juga teman-teman SMA yang tidak melanjutkan kuliah. Bisa jadi mereka berusaha, bekerja, dan sebagainya. Dengan masing-masing kondisi lah. Ada yang memang niatnya tidak melanjutkan, tapi memang ada yang memang targetnya lain gitu. Nah tapi kalian kenapa melanjutkan kuliah gitu ya? Harus ditemukan. Apa yang menyebabkan kalian termotivasi? Dan yang kedua, kenapa kalian memilih kuliahnya di farmasi? Bisa jadi pilihan pertama, memang niat dari awal. Bisa jadi pilihan kedua, karena tidak tembus di jurusan yang diinginkan. Bisa jadi paksaan oleh siapapun yang mana kalian tidak sanggup untuk menolaknya misalnya. Terpaksa dan sebagainya. Nah tolong itu kalian renungkan kembali gitu. Nah yang pasti ya, sekarang kalian berada di semester 4 di jurusan Farmasi, Prodi Farmasi, FK Untan. Apapun target-target kalian, maka yang sudah ada ini tolong dijalani dengan baik. Seperti itu. Bisa jadi kan, punya target yang lain. Nah sehingga nanti di semester 4 ada yang pindah, semester 5 ada yang keluar, ada yang mundur teratur, masing-masing lah. Masing-masing. Nah gitu ya, itu yang harus ditemukan. Agar apa? Agar bermanfaat gitu. Tidak hanya lewat-lewat saja ya, umur semakin bertambah, semester semakin nambah, biaya juga semakin banyak dikeluarkan dan sebagainya. Maka agar tidak menjadi kesiasiaan, maka luruskan niatnya. Nah bagi yang punya keyakinan bahwa belajar ini adalah salah satu bentuk ibadah ya, niatkan itu. Luruskan niatnya. Bahwa belajar, menutup ilmu, itu juga adalah bagian dari ibadah gitu. Ya, dalam makna yang luas gitu ya. Yang penting niatnya dulu. Apa ini niat kita di awal, kita luruskan. Nah, baik, mari kita berdoa ya. Menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik ya, sebagaimana informasi yang saya sampaikan sebelumnya. Bahwa pada pertemuan yang pertama ini, kita tidak membahas sesuatu yang baru dulu gitu. Coba kita endapkan dulu informasi, materi, pengetahuan yang didapatkan sebelumnya gitu ya. Nah, saya juga memberikan kesempatan kepada kalian untuk mereview gitu. Untuk merangkum, untuk meresum materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, sekaligus juga kalian akan menghadapi UTS ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita jangan yang baru dulu lah. Coba kita endapkan dulu ya. Coba kita cerna dulu materi yang sudah dipelajari sebelumnya kurang lebih ada lima kali pertemuan gitu ya. Berikut tugas terstrukturnya dan sebagainya. Coba diungkapkan, disampaikan. Apa yang kalian fahami. Apa yang kalian tangkap. Nah, ini kenapa sekelas ya harapan saya agar terjalin diskusi. Tidak hanya satu orang yang terlibat, tapi semuanya. Mungkin saling cross-check, saling koreksi. Ya, ada yang kurang paham bisa berdiskusi, bertanya dengan temannya. Benar nggak nih yang saya pahami nih? Jangan-jangan yang saya pahami ini beda dengan yang teman-teman pahami. Nah, kan gitu ya. Oke. Ada dua di sini yang akan kalian sampaikan. Yang pertama, review materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua adalah kalian menyampaikan tugas yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya. Gitu. Oke ya. Sekarang yang pertama dulu, materi dulu ya. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan, silakan boleh di-share screen materinya ya. Silakan. Oke, untuk sambil temannya share, maka saya mengingatkan kembali mungkin di pertemuan awal sebelumnya sudah disampaikan kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan, tujuan dari perkuliahan, dan sebagainya ya. Dan penilaian. Ya, maka penilaian-penilaian kita ya, walaupun virtual, online, yang membedakan hanya metode pembelajaran saja ya. Namun penilaian ya kurang lebih lah. Yang pasti ada kehadiran ya. Hadir saja ya, sudah mendapatkan nilai 10%. Kalau kalian aktif dalam kehadiran itu, ya tidak hanya sekedar datang, duduk, diam, mendengarkan, tapi juga berkontribusi aktif, ya memberikan informasi, feedback, ya. Nah, itu tentunya mendapatkan nilai aktivitas tambahan. Karena kalau hadir, semuanya mungkin hadir. Tapi kalau aktif, belum tentu kan. Nah, itu yang membedakan kita dengan teman-teman yang lain. Jadi di sini kita harus munculkan kemampuan soft skill yang lain, gitu ya. Kemampuan apa? Menyampaikan ide, pendapat, berbicara, public speaking, dan sebagainya. Itu juga penting. Kemudian, kalau ada kuis, ada tugas, ada PR, atau ada pertanyaan, atau diberikan kesempatan, nah silakan digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian, kalau UTS dan UAS itu sudah pasti, ya, salah satu poin penilaian. Salah satu saja, ya. Tapi sehari-hari itu juga penilaian terus. Selama tatap muka, maupun tanpa tatap muka. Selama satu semester, lah. Interaksi di luar tatap layar ini, termasuk juga interaksi di media pembelajaran yang lain, ya. Google Classroom, ataupun e-learning, untan, dan sebagainya. Semuanya adalah proses penilaian. Tidak hanya pengetahuan, ya, sikap, kemudian kognitif, efektif, semuanya lah. Psikomotor akan dilakukan penilaian, ya. Oke. Nah, untuk yang pertama ini, silakan diperkenalkan dulu siapa-siapa yang akan menyampaikan materi ini. Ada empat, sebutkan siapa-siapa namanya. Kalau ada lima, sebutkan, ya. Atau satu orang, sebutkan. Silakan. Mungkin satu orang ada yang memimpin. Saya berikan kesempatan sepenuhnya untuk yang presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang materi pertama, untuk obat tradisional, ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Pak. Karena sudah berdiskusi sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya David Taranidamayanti dengan NIM 05. Materi yang pertama, yaitu tentang obat tradisional. Selanjutnya. Jadi, yang pertama itu ada pengertian obat tradisional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36, pasal 1 ayat 9, bahwa obat tradisional itu merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan juga telah diterakkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, bentuk obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional yaitu ada serbuk, tablet, pil, dan kapsul. Dan juga, pak kemasannya itu mengklaim berhasil sebagai rematik, asam urat, langsing, dan juga pengemuk badan. Untuk kriteria obat tradisional, menurut Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, yaitu yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan juga mutu. Yang kedua, yaitu dibuat dengan menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Yang ketiga, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan farmakope herbal Indonesia dan persyaratan lainnya yang telah diakui. Yang keempat, berhasiat, yang telah dibuktikan oleh secara empiris, turun-temurun, dan juga secara ilmiah. Dan penandaannya itu berisi informasi yang objektif, lengkap, dan juga tidak menyesatkan. Untuk kriteria obat tradisional yang dilarang beredar, menurut Permenkes nomor 7 tahun 2012, yaitu obat tradisional yang mengandung etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk tintur, dan bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi, serta narkotika atau psikotropika, dan juga bahan yang membahayakan kesehatan berdasarkan pertimbangan kesehatan. Selanjutnya, yaitu bentuk sediaan obat yang tidak boleh diedarkan, yaitu ada empat. Yang pertama itu ada intravaginal, bentuk sediaan tetes mata, parantara, dan juga suppositoria, kecuali suppositoria yang digunakan untuk pasir. Untuk izin edar sendiri, ada tiga ketentuan. Yang pertama, obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Yang kedua, izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu diberikan oleh kepala badan. Dan yang ketiga, pemberian izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat kedua itu dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tata laksana yang telah ditetapkan. Dan untuk ketentuan izin edar tersebut, itu dikecualikan terhadap obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamuracikan atau usaha jamugendong, dan simplicia, dan serta sediaan galenik untuk keperluan industri, dan juga keperluan layanan pengobatan tradisional. Dan obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi, dan juga pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Serta, klaim kasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, dan memenuhi persyaratan mutu yang telah berlaku. Serta, jenis klaim itu, penggunaannya harus diawali dengan kata-kata seperti secara tradisional digunakan untuk seperti itu. Dan selanjutnya, dan contohnya itu seperti pada jamur penggemuk badan, di mana jamur penggemuk badan ini biasanya diracik dengan tanaman-tanaman obat yang berhasil untuk menambah nafsu makan, seperti temelawak, lemku yang, dan brotowali. Serta, bahan obat yang sering digunakan atau dicampurkan ke dalam obat tradisional itu, salah satunya itu dexamethasone dan juga prednison, di mana sering digunakan untuk jamur penambah nafsu makan. Selanjutnya, publik warning Bepom. Publik warning Bepom ini dikeluarkan dikarenakan banyaknya macam jamur yang menggunakan bahan kimia obat, sehingga Bepom sendiri biasanya memberikan istilah publik warning Bepom. Pada publik warning Bepom ini, biasanya badan Bepom akan memberikan keterangan berapa jumlah obat yang diperoleh atau yang ditemukan ketika mereka melakukan inspeksi. Contohnya itu terdapat pada gambar yang di samping, di mana terdapat siaran pes tentang temuan kosmetik ilegal dan mengandung bahan yang dilarang atau bahan berbahaya, serta obat tradisional ilegal dan mengandung bahan kimia obat, di mana Bepom RI menemukan sekitar 112 miliar rupiah kosmetik ilegal yang mengandung bahan yang dilarang dan juga 22,13 miliar rupiah obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat, di mana didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung merkuri, hidroquinone dan juga asam retinoat, di mana bahan tersebut dapat menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik dan kelayan pada janin atau teratogenik dan juga iritasi kulit. Baiklah Pak, untuk yang obat tradisional mungkin hanya segitu yang saya jelaskan, mungkin untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi. Jadi, saya disini akan melanjutkan presentasi mengenai materi kedua, yaitu tentang standar baku. Walaupun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nurus Noparunisa dengan NIMI 10-21-19-10-78. Nah, yang pertama standar referensi atau SR. Standar referensi adalah kualitas dan kemurnian suatu bahan-kemuat penting dan bahan yang digunakan harus sangat murni dan dikarakterisasi dengan baik. Ada tiga macam standar referensi, yaitu yang pertama standar referensi dari USP atau NF, yang kedua standar referensi primer non-kongrendial, yang ketiga standar referensi kerja. Untuk standar referensi dari USP atau NF merupakan bahan murni menurut definisi hukum. Kemudian apabila nilai analisis tidak 100%, maka dapat ditetapkan dengan metode USP. Penggunaan metode USP tidak perlu menggunakan karakterisasi lanjutan. Yang kedua, standar referensi primer non-kongrendial dapat disertifikasi untuk penggunaannya, kemudian bahan yang tersedia memiliki tingkat kemurnian yang tinggi, bahan juga dikarakterisasi dengan baik untuk menjamin kemurnian, kadar, identitas, dan kualitas bahan, serta harus menyertakan faktor koreksi kemurnian pada perhitungannya. Next. Yang ketiga, standar referensi kerja. Bahan yang digunakan sudah dikarakterisasi, kemudian bahan memiliki kemurnian yang ditetapkan terhadap kompendial RS, dan standar referensi kerja digunakan untuk menganalisis rutin dengan pertimbangan bahwa biaya sertifikasi jauh lebih murah dibandingkan membeli bahan referensi USP. Yang keempat, working RS. working RS bahan yang sudah dikarakteristik, kemudian memiliki kemurnian yang telah ditetapkan terhadap RS kompendial dan telah dibandingkan dengan RS kompendial. Working RS digunakan dalam analisis rutin karena working RS telah memiliki sertifikat dan harga yang lebih murah. di Indonesia, working RS namanya baku standar BPFI. Kemudian selanjutnya ada standar baku farmakope Jepang, di mana standar baku farmakope Jepang ini merupakan standar baku terdiri dari standar baku primer dan standar baku sender. Untuk standar baku primer, dipercaya standar yaitu RS kompendial atau dibuat oleh laboratorium tertentu atau RS kompendial yang digunakan untuk sebagai pembanding obat atau senyawa kimia baru. Yang kedua, standar baku sekunder. Pertama kali digunakan atau dibandingkan standar baku primer yang di mana ditetapkan secara berkala atau direkualifikasi. Next. Selanjutnya ada standar baku primer in-house dalam review penggunaan obat maaf, dalam review penggunaan obat baru sebagai standar baku, spesifikasi yang perlu dievaluasi meliputi kandungan lebih dari 99,5% identifikasi spektra UV-IS, kemudian identifikasi spektra IR, dan identifikasi spektra NMR. Lalu kemudian senyawa yang berkaitan dan kadar air. Selanjutnya standar baku sekunder harus dibuat dengan tepat, diidentifikasi, dites, diterima, dan disimpan dengan baik. Kemudian dibandingkan dengan standar baku sebelum penggunaan yang pertama dan direkualifikasi berkala sesuai protokol. Tidak dapat diterima bahwa pembuatan dan penggunaan standar baku sekunder disetarakan terhadap standar baku jepenis parmakopea. Kualitas standar baku jepenis parmakopea. Standar baku jepenis diseleksi untuk kemurnian tinggi, karakteristik yang kritis, kesesuaian untuk tujuan penggunaannya. Jika tidak dinyatakan lain, standar baku jepenis digunakan dengan nilai kemurnian 100% dan disediakan untuk tujuannya di jepenis parmakopea. Kemudian standar baku jepen label standar baku jepen mengenai kemurnian mempunyai arti yaitu bila kemurniannya kurang dari 99,5% maka pada label harus mencantumkan koefisien koreksi. Next. Contoh standar baku jepenis parmakopea yang pertama jepenis parmakopea reference standar dexamethasone 100 mg setiap vial mengandung sekitar 100 mg dexamethasone dan dilindungi dari cahaya. Ada pun langkahnya jepenis parmakopea dexamethasone diidentifikasi dengan spektrofotometri UV-Vis spektrofotometri inframerah dan pengujian kadar logam atau kromatografi cair. Jika reference standar ini digunakan untuk pengujian jepenis parmakopea dexamethasone jumlah rsdxamethasone dalam rumus perhitungan harus dikoreksi dengan mengalihkan faktor 0,993. Selanjutnya standar betametason natrium fosfat menurut parmakopea Jepang. Setiap vial mengandung 100 mg betametason gunakan petunjuk berikut ini. Jadi jpb betametason natrium fosfat diidentifikasi dengan spektro IR pengujian kadar logam atau dengan kromatografi cair dan kendungan airnya 6,2% next standar baykelin menurut parmakopea Jepang. Jadi setiap tuba mengandung sekitar 30 mg baykelin gunakan petunjuk berikut ini. Yang pertama JP scutellaria root langkahnya identifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis lalu setelah diidentifikasi dilakukan pengujian kadar logam menggunakan kromatografi cair. Yang kedua ada JP bubuk scutellaria root yang pertama langkahnya sama dengan yang sebelumnya yaitu diidentifikasi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis dan setelah itu dilakukan pengujian kadar logam dengan kromatografi cair. Yang ketiga ada JP extract orengodokuto dimana pengujian kadar logam kromatografi cair dengan menggunakan kromatografi cair kandungan airnya 4,1%. Saat standar referensi ini digunakan untuk pengujian kadar logam JP scutellaria root JP bubuk scutellaria root dan JP extract orengodokuto nilai dari jumlah referensi standar Beikelin dihitung secara anhidros basis dalam rumus harus dikalikan dengan faktor koreksi itu 0,985 lindungi dari cahaya dan disimpan di dalam kulkas di bawah suhu 8 derajat celsius di Provins di lati selanjutnya disini terdapat tabel di mana standar referensi didistribusikan dari JP, USP, dan EP. Untuk farmakopia JP, nomor dari RS-nya sebesar 311, kemudian untuk farmakopia USP, nomor untuk RS-nya lebih dari 1.500, dan farmakopia EP, nomor untuk RS-nya lebih dari 1.900. Klasifikasi menurut penggunaan standar referensi JP, untuk for essay, nomor dari RS-nya 297, kemudian untuk for identification test, nomor dari RS-nya 4, kemudian untuk for purity test, nomor dari RS-nya 3, dan untuk for calibration of instrument, nomor dari RS-nya 7, jadi totalnya 311. Next. Regen sebagai pengganti standar referensi. Tujuan penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu Regen untuk SI dan Regen untuk TLC. Untuk Regen untuk SI, jumlah itemnya itu 108, dan Regen untuk TLC, di mana ini untuk identifikasi, jumlah itemnya 62. Bahan Regen referensi yang disediakan dalam sub-bagian Regen dan larutan uji dari bagian uji umum, kemudian Regen untuk SI, Nicardipin Hidrokloride untuk SI, sama seperti monograf Nicardipin Hidrokloride, ketika kering, mengandung Nicardipin Hidrokloride, tidak kurang dari 99,0%. Next. Selanjutnya Regen referensi diberikan dalam sub-bagian Regen dan larutan uji dari bagian uji umum. Yang pertama Regen untuk identifikasi, ada Arbutin, untuk DG menggunakan kromatografi lapis-tipis. Sebelum itu diberikan data pemeriannya, yaitu, maaf, sebelum itu diberikan data, diberikan monografi dari Arbutin itu sendiri, yang pertama ada pemeriannya, berupa tidak berwarna seperti kristal atau bubuk kristal, dan tidak berbau. Kemudian untuk larutan Arbutin, larut bebas dalam air, larut dalam metanol, larut sedikit dalam etanol 95%, dan praktis di dalam etil, asetat, dan klorofom. Memiliki titik lelai 199-2001 derajat Celcius, dan kemurniannya, zat yang terkait, larutkan 1,0 mg Arbutin untuk KLT dalam 1 mili campuran etanol 95%, dan air dengan perbandingan 7 banding 3, lakukan pengujian pada 20 mikroliter larutan ini seperti yang diarahkan pada identifikasi yang nomor 2 di bawah, daun berberi, spot apapun selain spot utama dengan nilai RF sekitar 0,4 tidak muncul. Referensi spektrum sebagai substitusi untuk standar referensi. Jadi di sini ada 2 referensi spektrum, yaitu UV visible dan infra merah. Untuk referensi spektrum UV visible, nomor spektrumnya 407, dan untuk referensi spektrum infra merah, memiliki nomor spektrum 435. Next. Kemudian cara mengidentifikasi referensi standar dengan menggunakan referensi spektrum. Yang pertama untuk arotinol hidroklorida, menentukan spektrum serapan larutan arotinol hidroklorida dalam metanol 1 dalam 75 ribu seperti yang diarahkan di bawah spektrum fotometri ultraviolet visible dan membandingkan spektrum dengan spektrum referensi. Kedua, spektrum menunjukkan intensitas penyerapan yang sama pada panjang gelombang yang sama. Kedua, hidrokortison acetat, yaitu dengan menentukan spektrum serapan infra merah dari standar referensi hidrokortison acetat dan hidrokortison acetat sebagaimana diarahkan dalam metode cakram kalimbromida di bawah spektrum fotometri infra merah. Jadi, sampel dan standar referensi menunjukkan intensitas yang sama dari serapan pada bilangan gelombang yang sama. Yang ketiga, hidrokortison butirat, menentukan spektrum serapan infra merah dari hidrokortison butirat seperti yang diarahkan dalam metode cakram kalimbromida di bawah spektrum fotometri infra merah dan dibandingkan spektrum dengan spektrum referensi. Kedua, spektrum menunjukkan intensitas serapan yang sama pada bilangan gelombang yang sama. Next. Nah, jadi di sini terdapat spektrum absorpsi infra merah hidrokortison butirat seperti yang tertera pada gambar. Jadi, mutu obat dan standar mutu sediaannya harus sama di manapun di dunia. Mungkin standar acuan yang digunakan untuk pengujian produk dan bahan baku dapat diterima bersama di antara tiga farmakope. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan harmonisasi internasional melalui referensi standar. Selanjutnya, di sini terdapat latar belakang mengenai Eurocopian Pharmacopeia. Jadi, Komisi European Pharmacopeia atau EP delegasi keanggotaan dari negara-negara yang telah mengadopsi farmakopeia Eropa. Komisi EP bertugas menilai kesesuaian monograf. Sebelum dirilis, monograf baru harus diadopsi oleh Komisi EP, kemudian diterbitkan dalam vesikal tahunan. Negara anggota kemudian secara resmi mengadopsi monograf baru pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Kemudian hubungan dengan farmakope lain di Eropa, bahan referensi, spektrum, atau persiapan apapun yang diperlukan untuk monograf EP baru tersedia segera setelah monograf mulai berlaku. Selanjutnya, hubungan antara farmakopeia lain di Eropa, referensi bahan baku, spektrum, dan preparasi didasarkan pada European Pharmacopeia atau EP untuk membuat monografi baru. Banyak negara anggota di Eropa yang menggunakan EP sebagai referensi dalam monografi bahan baku. Akan tetapi, banyak negara di Eropa yang masih tetap menggunakan farmakopeia negaranya sendiri, seperti monografi bahan pada farmakopeia British, Perancis, Swiss, dan Internasional. Internasional farmakopeia mengarah pada monografi yang dideskripsikan WHO. Produksi dan sertifikasi. Bahan baku referensi dan preparasi EP harus terverifikasi oleh laboratorium EP dan sesuai dengan monografi yang tertera pada EP atau European Pharmacopeia. Kemudian penyimpanan dan tanggal kadaluarsa. Referensi bahan baku dan preparasi EP harus diperiksa secara rutin oleh staff analisis EP. Tidak ada tanggal kadaluarsa pada materi referensi digerakan produk sesuai dengan monografi yang tertera dan persyaratan yang berlaku di European Pharmacopeia tidak menyarankan untuk pembelian baku standar untuk keperluan yang segera. File yang belum dibuka diletakkan pada ruangan yang gelap. Kemudian saat bahan sudah terbuka, EP tidak menjamin kestabilan dari bahan tersebut. Jadi disarankan untuk dibuang dan tidak digunakan di masa depan. Kemudian Pharmacopeia Eropa. Jadi untuk validasi standar sekundernya, semua standar kerja sekunder harus divalidasi terhadap batch EPCRS saat ini. Oleh karena itu disarankan untuk memeriksa nomor batch saat ini melalui daftar batch EPCRS. Kemudian penggunaan yang benar. Penggunaan yang benar semua bahan kimia Pharmacopeia Eropa atau preparat biologi yang tertera dalam katalog ini disediakan secara eksklusif sebagai substansi referensi kimia Pharmacopeia Eropa. Preparat referensi biologi atau spektrum referensi untuk digunakan sebagai standar referensi dalam pengujian. Kemudian penggunaan lain dimungkinkan dan pengguna bertanggung jawab untuk menentukan kesesuaian EPCRS untuk penggunaan non-monograf. Next. Latar belakang. Untuk British Pharmacopeia Semical Reference Substance atau BPCRS tersedia dari BP telah dikeluarkan di bawah kuasa komisi British Pharmacopeia dan semata-mata digunakan pada tes dan pengujian British Pharmacopeia atau British Pharmacopeia atau dokter hewan. Kemudian produksi dan sertifikasi referensi British Pharmacopeia bahan dan preparasi dipilih dan diverifikasi oleh laboratorium yang cocok untuk digunakan sebagai monografi yang sudah ditentukan oleh British Pharmacopeia. Kemudian untuk dokumentasi, BPCRS ada dua tipe. CRS normal untuk maksud identifikasi dan pengujian standar. Kemudian pengujian standar tersedia dengan nilai pengujian yang terdokumentasi ditentukan oleh laboratorium BP. Nilai-nilai diberikan pada selebaran tersedia dengan referensi bahan-bahan. Laboratorium BP tidak membuat BPCRD banyak tersedia sertifikat analisis atau informasi lain pada hubungan dengan ditentukan menggunakan BPCRS. Kemudian kontrol bahan-bahan. Obat-obat yang dikontrol adalah subjek untuk pembatasan kontrol impor dan ekspor. Dan waktu simpan dan tanggal kadolarsa. Referensi BP bahan kimia disubjekkan untuk mengatur pemeriksaan dan pengulangan analisis oleh staff scientific BP. Setiap BPCRS sekali diterima pelanggan cocok untuk maksud penggunaan. Semua BPCRS disediakan dengan sedikitnya 3 bulan masa simpan. Nah, ini ada data dalam bentuk tabel yang menjelaskan mengenai deskripsi yang mengenai unit dan harganya dilengkapi dengan kodenya. Next. Jadi, untuk materi kedua, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Selebihnya, saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Sebelumnya, saya akan presentasikan materi ketiga, yaitu tentang teknik kuantifikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muldira Andri, dengan NIM54 sebagai perwakilan dalam presentasikan materi teknik kuantifikasi. Selanjutnya. Yaitu ada teknik perhitungan kadar. Di sini tekniknya ada dibagi dua dengan metode konvensional yang pertama, kemudian yang kedua dengan teknik metode instrumental. Di instrumental ini dibagi dua, yaitu teknik kuantifikasi tanpa standar, dan teknik kuantifikasi menggunakan standar. Selanjutnya. Yang pertama, ada metode konvensional. Contohnya, yaitu volumetri. Di volumetri ini terdiri dari titrasi netralisasi, kemudian titrasi argentometri, kemudian titrasi kompleksometri, dan titrasi reduksi dan oksidasi. Dan rumus untuk mencari kadarnya, contohnya mencari kadar aspirin, yaitu voluma NaOH dikali dengan normalitas, NaOH dikali berat ekwivalen, dibagi dengan berat sampel dalam miligram, dikali dengan 100%. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya, yaitu ada metode instrumentasi. Contoh di sini, yaitu penetapan kadar CTM. Analisis menggunakan instrumen bisa dilihat dari sifat kimianya. Nah, misalnya pada CTM, yaitu strukturnya yang digambarkan pada sifat kimianya memiliki gugus promovor apa tidak, setelah itu baru ditentukan instrumen jenis apa yang bisa digunakan untuk membantu menetapkan kadar CTM di dalam sediaan atau larutan. CTM ini salah satu senyawa yang paling sering dimasukkan ke dalam obat dalam jamu. Tentunya yang sesuai dengan indikasi CTM, jadi bahan-bahan kimia obat yang ditambahkan dalam jamu, contohnya jamu untuk menghilangkan gatal-gatal. Maka jamu tersebut ditambahkan dengan obat anti-histamin, yaitu CTM. Selanjutnya. Nah, CTM ini dilihat dari strukturnya memiliki panjang gelombang kurang lebih spektrofotometri UV-Vis. Sifatnya sedikit menuju ke arah polar, namun tidak juga bisa menggunakan pelarut yang terlalu polar. Karena masih ada gugus non-polarnya, seperti yang terlihat pada slide, yaitu ikatan karbon, dan gugus polarnya hanya di gugus karboksil. Kemudian untuk ekstraksinya sendiri, biasanya menggunakan ekstraksi polar ataupun non-polar. Tinggal disesuaikan dengan CTM ada di bagian yang mana. Kemudian terkait dengan penetapan kadar, salah satu sumber yang dipakai dari formakope atau kompendial dari Cina namanya selainnya formakope, misalnya penetapan kadar CTM, ukur absorbansi larutan yang mengandung 20 mikrogram per mili dalam larutan asam klorida pada 264 nanometer. Kemudian hitung kandungan CN16, H19, C1, N2, C4, H4, O4, ambil 217 sebagai nilai absorbansi pada kondisi konsentrasinya sama dengan 1% dan ketebalan kufetnya 1 cm. Nah, jika dilihat dari struktur CTM-nya, maka ia bisa ditentukan dengan menggunakan spektrofotometri UV saja. Karena kalau dilihat dari strukturnya, selain gugus kromofor, ada gugus lain yang dapat menambah atau menurunkan yang namanya sifat panjang lombangnya. Dapat dilihat CTM punya gugus kromofor dan juga gugus aksokrom. Maka panjang lombangnya seharusnya lebih dari 264 nanometer. Namun, karena ia juga memiliki gugus menarik elektron, yaitu CL, yang menyebabkan penurunan panjang lombang sehingga menjadi 264 nanometer. Jadi, di spektrofotometri ini yang menentukan panjang lombangnya tidak hanya ikatan rangkap, konjugasi, kemudian gugus kromofor, namun kalau seandaikan ada gugus penarikan elektron yang banyak di dalam suatu senyawa tersebut, itu dapat menyebabkan senyawa tersebut tidak terdeteksi dalam spektrofotometri UV-V. Artinya, panjang lombang maksimum yang dimiliki suatu senyawa tersebut bisa saja lebih rendah dibandingkan dari struktur yang dilihat dan diprediksikan. Dari pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa menggunakan baku single point, yaitu penetapan kadar secara single point dengan senyawa tersebut pada konsentrasi 1% dengan ketebalan kufet 1 cm pada panjang lombang 264 nanometer dan mendapatkan nilai sebesar 217, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, jadi kalau di Chinese Formacope, penetapan kadar CTM itu dengan teknik single point, kalibrasi artinya, ia menggunakan satu jenis pembanding atau satu konsentrasi pembanding. Setelah mendapatkan nilai 217, maka tinggal dibandingkan dengan pembandingnya. Kemudian, untuk penetapan kadarnya, tinggal dibandingkan data sampel dengan data baku pembanding, sehingga nanti akan didapatkan nilai konsentrasi sampel tersebut. Selanjutnya, ada penetapan kadar tablet aminofilin. Menurut British Pharmacophilin, aminofilin mengapilin sebesar 80,6 sampai 90,8 persen, dan etilin di amin tidak kurang dari 10,9 persen. Kemudian, hitung kadar teofilin menggunakan nilai absorban C 1 persen dengan 1 cm. Teofilin dalam larutan NaOH 0,1 molar pada panjang gombang 275 nanometer, didapatkan absorban C 650. Kemudian, untuk etilin di amin ditetapkan secara titrimetri dengan larutan baku H2SO4 0,05 molar. Indikator larutannya itu brom-cressol green. Seperti pada gambar, teofilin dikatakan larut dalam pelarut asam pada panjang gombang 270 nanometer. Pada pelarut alkali, panjang gombangnya 275 nanometer. Jadi, selain sifat fisika kimia, pelarut atau kondisi pH, senyawa selalu mempengaruhi panjang gombang. Selanjutnya, pergeseran panjang gombang bukan hanya disebabkan oleh reaksi kompleks, tetapi juga karena adanya lingkungan seperti basah atau asam, yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan atau peningkatan panjang gombang. Selanjutnya, ada penetapan kadar dari tablet aspirin dan kafein. Terkadang pada sampel, obat terdapat dua atau lebih senyawa. Maka kita harus bisa memisahkannya. Contohnya, itu pada jamu pegalinu. Di dalamnya terdapat aspirin dan kafein. Cara memisahkannya bisa dengan spektrofotometri atau kromatografi. Kemudian, kandungan zat aktifnya misal aspirin 330-370 mg per tablet. Kemudian, kandungan kafeinnya 27,5 hingga 32,5 mg per tablet. Kemudian, untuk penetapan kadarnya. Penetapan kadar yang dilakukan untuk menentukan adanya kandungan kimia dalam senyawa obat biasanya sesuai dengan aturan farmakope atau kompendial. Aturan tersebut diminta adanya minimum jumlah tabut yang terlibat dalam penetapan kadarnya. Teknik penetapan kadar aspirin sebagai berikut. Pertama, sejumlah serbuk yang mengandung 0,7 gram aspirin ditambahkan 2 gram natrium titrat. Kemudian, selanjutnya dididihkan di bawah reflux kondensor 30 menit. Kemudian, didinginkan dan cuci kondensor tadi dengan 30 ml air hangat. Selanjutnya, dilakukan titrasi dengan larutan 0,5 molar NALH menggunakan indikator phenocytalin hingga menunjukkan titik akhir titrasi di mana normalitas larutan baku sama dengan normalitas larutan sampel. Selanjutnya. Kemudian, selanjutnya ada untuk penetapan kadar dari kafein. Caranya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, dilarutkan sejumlah serbuk yang mengandung 30 mg kafein dengan 200 ml air. Kemudian, digojok selama 30 menit. Kemudian, ditambahkan air lagi untuk mendapatkan volume 250 ml. Kemudian, disaring. Selanjutnya, ditambahkan hasil saringan atau filtrat dengan 10 ml larutan 1 molar NALH. Dan dilakukan ekstraksi segera dengan 30 ml corofon. Lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Kemudian, dilakukan pencucian masing-masing filtrat dengan air 10 ml. Selanjutnya, disaring kumpulan ekstrak tadi. Klorofon menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan klorofon terlebih dahulu. Kemudian, diuapkan larutan klorofon hingga kering dan larutan residu dengan air hingga larut sempurna. Bila perlu, dilakukan pemanasan. Selanjutnya, didinginkan dan ditambahkan air secukupnya hingga volume 100 ml. Campurkan dan bila perlu, disaring. Selanjutnya, setelah sampel ekstrak kafein didapatkan, maka ekstrak kemudian diukur menggunakan spektrum fotometri UV piece pada panjang gelombang 243 nm dengan metode single calibration. Menurut klub 2005, kafein akan memberikan serapan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 243 nm dengan nilai sebesar absorbansi pada kondisi 1% pada 1 cm pufet yaitu 504. Kemudian, hal ini dapat diartikan bahwa pada konsentrasi 1% dengan ketebalan pufet 1 cm dan diukur dengan panjang gelombang 243 nm, maka nilai absorbansi kafein akan menghasilkan nilai 504. Selanjutnya, kafein merupakan senyawa yang larut 1 dalam 60 bagian air, 1 dalam 110 bagian etanol, dan larut dalam chloroform. Kafein nilai log P-nya sebesar min 0,07. Hal ini dapat diartikan bahwa kafein merupakan sebuah senyawa yang non-polar, sehingga sulit untuk larut dalam air. Kafein dapat diukur menggunakan spektrum fotometri UVV, HPLC, ataupun menggunakan metode konvensional seperti KLT. Jika misalnya kafein memiliki panjang gelombang yang kecil, masih bisa ditetapkan dengan spektrum fotometri UVV. Selanjutnya, berdasarkan dari buku, yaitu buku Clark Isolation and Identification of Drugs, nilai absorbansi dibagi menjadi tiga kategori untuk memberikan indikasi, yaitu yang kategori pertama, nilai A setelah absorbansi menunjukkan nilai rata-rata kesalahan merupakan nilai rata-rata berdasarkan beberapa angka yang dilaporkan. Semuanya berada dalam rentang kurang lebih 10% dari rata-rata. Kemudian kategori yang kedua, itu nilai B pada figur absorbansi mengindikasikan nilai pada single point kalibrasi dengan reliability test yang tidak diketahui atau tidak bisa ditentukan. Kemungkinan untuk memakai kategori dua ini pada berbagai titiknya kurang cocok. Kemudian kategori yang ketiga, nilai C pada figura absorbansi menunjukkan bahwa indikasi rata-rata nilai kesalahan berdasarkan beberapa angka yang dilaporkan diantaranya berada lebih dari 10% atau nilainya lebih dari 10% dari rata-rata. Kemudian selanjutnya, yaitu teknik kuantifikasi analit menggunakan standar. Standar untuk kuantifikasi. Dalam industri farmasi, produk obat dibuat dengan berbagai kadar. Contohnya tablet levotiroxin yang tersedia dalam dosis 50, 100, 150, 200, 500, dan 750 mikrogram. Untuk keperluan pengembangan dan memvalidasi, metode penetapan kadarnya dapat ditempuh dengan 3 strategi. Yaitu yang pertama dengan single point calibration. Yaitu menggunakan satu macam konsentrasi standar. Kemudian plot standar yang dibuat, digunakan untuk menetapkan semua kadar tablet. Selanjutnya memperhatikan skema pengenceran dan ekstraksi yang berbeda untuk kadar obat yang bermacam-macam tersebut. Dengan target mendapatkan konsentrasi akhir serupa atau mendekati konsentrasi standar yang dibuat. Artinya responnya yaitu berdekatan. Kemudian yang kedua, menggunakan multiple point calibration. Digunakan seri konsentrasi standar yang dapat meng-cover semua kadar produk obat tersebut. Selanjutnya upload standar yang dihasilkan. Selanjutnya digunakan mengukur analit konsentrasi dalam sampel. Pada rentang konsentrasi tersebut, responnya harus linien. Kemudian respon seluruh kadar obat atau larutan akhir yang akan dibaca berada pada rentang respon kurva kalibrasi. Namun metode ini hanya valid untuk semua konsentrasi analit yang tercakup dalam standar plot yang dibuat. Kemudian selanjutnya, keuntungan dari metode ini adalah tidak diperlukan proses preparasi sampel yang berbeda-beda untuk setiap analit konsentrasi. Sedangkan dari keterbatasannya sendiri yaitu adalah pembuatan standar konsentrasi yang bervariasi dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan penimbangan atau pengenceran dalam pembuatan larutan standar. Kemudian syaratnya itu tidak diperbolehkan adanya ekstrapolasi. Ekstrapolasi adalah metode yang dipergunakan dalam memprediksi nilai dari suatu data atau fungsi yang berada di luar interval atau berada pada data awal yang telah diperoleh. Kemudian selanjutnya, metode yang ketiga ini yaitu metode one standard calibration for each time yaitu digunakan satu konsentrasi standar untuk setiap kadar obat. Kemudian metode ini dipilih apabila analit tidak menunjukkan linearitas pada rentang konsentrasi yang layak. Cara menghitung kadarnya itu dengan perbandingan nilai absorbansi sampel terhadap nilai absorbansi baku yang sudah diketahui kadarnya dengan menggunakan kurva baku atau kesamaan garis regresi linear. Selanjutnya itu tentang linearitas. Linearitas merupakan kemampuan metode tersebut untuk mencapai hasil uji yang berupa variasi data misalnya absorban, luas area, kromatogram yang secara langsung proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Kemudian linearitas merupakan validasi dari suatu metode analis untuk mendapatkan atau menjamin bahwa hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Variasi data yang digunakan untuk mengkontifikasi analit dapat berupa luas area kromatogram, tinggi puncak kromatogram, rasio antara luas area atau tinggi puncak kromatogram analit atau tinggi puncak kromatogram standar internal. Contohnya itu pada pengukuran absorbansi diperoleh nilai koefisien linearitasnya 0,999 yang menandakan bahwa variasi data tersebut memberikan respon yang proporsional terhadap analit dan memenuhi persyaratan validasi menurut standar. Selanjutnya Selanjutnya itu linearitas atau kurva baku yang baik didapatkan apabila konsentrasi dan yang berjalan tentang hukum diri yang linear yaitu 0,2 sampai 0,8. Selanjutnya kurva linearitas dibuat dari penyiapan larutan baku stok yang diperlukan untuk menjadi larutan baku kerja. Seri konsentrasi larutan baku tidak disarankan disiapkan dari seri penimbangan karena penimbangan tersebut dapat terjadi kesalahan dan tidak menjamin diperoleh nilai. Selanjutnya itu evaluasi linearitas. Paling baik dilakukan dengan pengamatan secara visual plot respon atau sinyal sebagai fungsi konsentrasi analit. Kemudian variasi data umumnya digunakan untuk menghitung persamaan garis atau regresi dengan metode kuadrat terkecil yaitu Y sama regresi tambah A. Kemudian hasil pengukuran menggunakan suatu metode analisis yang berupa akselansi selanjutnya menunjukkan proporcionalis dengan kadar Z. Syaratnya efisien korelasi atau nilai R-nya lebih besar sama dengan 0,99. Kemudian keefisien determinasinya atau R kuadratnya lebih besar sama dengan 0,99. Selanjutnya Selanjutnya itu rentang linearitas menurut ICH. Yang pertama penetapan bahan obat atau produk obat kurang lebih 20% target atau konsentrasi nominal. Kemudian penetapan keragaman kandungannya yaitu kurang lebih 20% dari target atau konsentrasi nominal. Pada rentang tersebut paling tidak digunakan 5 macam tingkatan konsentrasi. Kemudian cara menentukan linearitas kalibrasi dengan melakukan replikasi 3 kali. Yaitu jumlah minimum tingkat konsentrasi yang diusulkan oleh beberapa peroman dan artikel tentang penilaian analisis bervariasi antara 5 dan 6. Maka untuk mengukur linearitas fungsi kalibrasi dengan menyiapkan minimal 5 tingkat konsentrasi dalam rangkap 3. Selanjutnya kemudian ada rentang garis yang membentang dari DL sampai titik non-linear adalah rentang analitik yang digunakan di mana wilayah ini memenuhi hukum BIRD. Bisa dilihat pada gambar pada garis hitam yang ditebal tersebut itu merupakan wilayah yang memenuhi hukum Lumbert-BIRD. Selanjutnya Detection Limit DL atau LOD konsentrasi minimal analitik yang bisa terdeteksi pada konsentrasi yang diketahui dengan konvensi SDL sama dengan 3B. Selanjutnya kurva baku replikasi 3 kali memerlukan 5-6 titik dengan 3 kali pembuatan. Untuk membuat multiple kalibrasi tiap titik dibandingkan atau tidak dirata-ratakan nilai keterulangannya baik atau tidak. Jika nilai keterulangannya baik maka dapat memilih titik yang mana saja. Dan jika nilai keterulangannya tidak baik maka diambil nilai yang paling baik dengan syarat nilai R yang memenuhi syarat. Kemudian kriteria penerimaan linearitas pada kurva kalibrasi yaitu yang pertama memiliki nilai R lebih dari 0,99. Nilai Y intercept A kurang dari 0-5% dari konsentrasi target dan nilai RSD-nya kurang dari 1,5-2%. Kemudian menurut standar ICH R-nya harus lebih besar dari 0,997. Sedangkan menurut standar SNI R-nya lebih besar dari 0,995. Sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya akan mempresentasikan materi keempat yaitu Analisis Bahan Kimia Obat Dalam Jamu. Sebelumnya perkenalkan, saya Melia Restiana. Ujung NIM saya 3-2. Lanjut, Melia. Yang pertama, ada menganalisis sprednisolon di dalam jamu. Yang pertama, ada ekstraksi sampel secara maserasi. Ditimbang sampel jamu A kurang lebih 1 gram, dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan etanol 96%, kurang lebih 20 mili, disonifikasi 20 menit. Kemudian disaring dan ditampung ekstrak cair dari sampel. Setelah itu, penguapan ekstrak. Ekstrak etanol cair sampel jamu rematik diuapkan dengan cara dianginkan hingga diperoleh ekstrak etanol kental jamu. Kemudian, identifikasi kromatografi lapis tipis ditotalkan ekstrak etanol jamu as dan senyawa pembanding prednisone pada lempeng KLT yang luasnya 4 x 7 cm. Kemudian, dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluin chloroform berbanding etil asetat 1 banding 9, didiamkan hingga eluin mencapai tanda batas, diangkat dan dikeringkan. Diamati kromatogram di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. di slide terlihat ada contoh hasil elusi KLT. Jumlah totolannya ada 3, yaitu jamu A, jamu B, kemudian ada C-nya ini merupakan senyawa pembanding, yaitu prednisone. Nah, dari jamu A dan jamu B ini yang positif mengandung prednisone merupakan jamu B karena terlihat dari nilai RF-nya, yaitu senyawa pembanding, RF-nya ada 0,63 dan 0,71, di senyawa B, RF-nya 0,62 dan 0,71, sedangkan di larutan A ini negatif prednisone. Kemudian ini dilihat di sinar, dilihat di bawah lampu UV-254. Kenapa? Karena adanya daya interaksi antar sinar UV dengan indikator fluorescence yang terdapat dalam lempeng. Lanjut, Mel. Kemudian, perhitungan identifikasi dengan KLT. Yang pertama ada faktor kapasitas atau K. Ukuran aratensi analit dalam penjerap dibandingkan dengan aratensi analit dalam fase gerak. Rumus K ini, yaitu D pelarut dikurang DA per DA, sama dengan 1 dikurang RF per RF. Keterangannya, K ini adalah faktor kapasitas, D pelarut ini adalah jarak pelarut, DA ini adalah jarak analit, analit, RF ini adalah faktor retensi. Lanjut. Lanjut, Mel. Selanjutnya, ada perhitungan identifikasi dengan KLT, yaitu ada resolusi atau R atau juga ada yang menyebutnya RS, yaitu kemampuan analit untuk dapat memisah sehingga terbentuk bercak-bercak pada plat KLT. RS ini rumusnya ada 2, dalam kurung DB dikurang DA per DWA plus DWB. Keterangannya ini ada, RS ini adalah resolusi. DB ini, kalau disoal biasanya, RF, RF dari B dikurang, RF dari A. Kemudian, DWA ini merupakan lebar analit. DWA dan DWB ini merupakan lebar analit. Kemudian, syaratnya, pemisahan 2 puncak dengan RS lebih dari sama dengan 1,5 merupakan harga resolusi ideal, di mana 2 puncak terpisah secara sempurna. Lanjut, Mel. Kemudian, T, itu ada faktor pemisah atau alpha, di mana pemisahan akan terjadi jika nilai alpha lebih besar daripada 1. Di sini, rumus alpha ada KB per KA sama dengan DA dalam kurung D pelarut dikurang DB per DB dalam kurung D pelarut ditambah DA. Lanjut, keterangannya seperti tadi. Sama. Lanjut, Mel. Kemudian, ada penetapan kadar menggunakan densinometri. Densinometri adalah suatu alat yang digunakan untuk dapat menanggungkan kadar secara kuantitatif dalam suatu sampel dengan menggunakan plat KLT. Densinometer ini mampu mengukur dari hasil pemisahan yang diperoleh KLT. Densinometri banyak digunakan dalam proses pengukuran secara kuantitatif dalam suatu senyawa. Penetapan kadar dengan menggunakan kombinasi KLT dan densinometri cukup ekonomis karena menggunakan fase gerak yang sedikit, waktu yang relatif singkat dan waktu dan dapat dilakukan penetapan kadar beberapa sampel secara simultan. Nah, kemudian ini ada penentuan kadar prednisone dalam sampel. Cara kerjanya sebagai berikut, disiapkan lempeng KLT dengan ukuran 12 x 10 cm dengan tepi atas 0,5 cm dan tepi bawah 1 cm dengan garis. Kemudian, dibuatkan larutan baku 500 ppm dan ditotolkan dengan menggunakan mikropiped dengan variasi konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 mikroliter. Kemudian, ditotolkan ekstrak cair jamu A, B, C, D, dan E sebanyak 2 mikroliter pada lempeng KLT yang sama. Dielusi lempeng pada chamber yang berisi chloroform ethyl acetate 1 berbanding 9. Diamati noda yang terpisah dengan lampu UV 254 nanometer dan diukur dengan KLT dan sinometri pada panjang gelombang maksimum 254 nanometer. Kemudian, dilakukan analisis terhadap hasil scan. Nah, terlihat di sini hasil identifikasi prednisone menggunakan metode KLT pada panjang gelombang 254 nanometer. Ada 5 sampel yaitu jamu A, jamu B, jamu C, jamu D, dan jamu E. Nah, dari kelima jamu ini yang positif prednisone adalah jamu A dilihat dari nilai RF-nya yaitu sama dengan senyawa pembanding. Senyawa pembanding kita memiliki nilai RF 0,65 sehingga dari kelima jamu tersebut jamu A yang positif mengandung prednisone. Kemudian, hasil identifikasi prednisone pada beberapa jamu rematik secara KLT dan sinometri sampel jamu A nilai RF-nya 0,65 kemudian luas areanya 75,35,5 kadar prednisone sama dengan 4,75,421 mikrogram per mili atau 4,7542 persen. Selanjutnya, ada contoh penetapan dexametason dalam jamu. Nama kimianya ada 9-floro-11-beta 0,17,21 3-hidroksi 16-alpha metil predna 1,4 DNA 3,20 dion. Rumus kimianya ada C12 H29 FO5 berat molekulnya ada 392,47 gram per mol. Kemudian, kelarutan dexametason ini agak sukar larut dalam aseton etanol metanol dan dioksan. Sukar larut dalam klorofom sangat sukar larut dalam ether praktis tidak larut dalam air. kemudian ada metode identifikasi dexametason yang pertama ada menggunakan spektrum serapan infrared zat yang telah dikeringkan dan didispersikan dalam KBRP menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti dexametason BPFI jika menunjukkan perbedaan secara terpisah larutkan sebagian zat uji dengan baku pembanding dalam asetonitril Uapkan masing-masing larutan hingga kering dan residu diuji kembali kemudian yang kedua ada menggunakan spektrum serapan ultraviolet larutan 1 dalam 100 ribu dalam metanol P menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama sama seperti pada dexametason BPFI daya serap masing-masing dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan pada panjang gelombang maksimum 239 nanometer perbedaan tidak lebih dari 3% kemudian yang ketiga ada cara menggunakan KLT untuk mengidentifikasi dexametason dengan metode KLT digunakan fase diamnya ini silikajil GF254 fase geraknya etilaceta toluen dan metanol 45 berbanding 55 berbanding 1 kemudian penampakan bercaknya ini dilihat di bawah sinak lampu UV 254 nanometer kemudian cara kerjanya yang pertama adalah larutan UJB sampel plus baku pembanding yang pertama dimasukkan satu dosis jamu ke dalam Erlenmeyer 125 mili dan ditambahkan 10 miligram dexametason BPFI kemudian ditambahkan 20 mili campuran klorofometanol 9 berbanding 1 dan dikocok selama 30 menit kemudian disaring diulangi 3 kali kemudian diuapkan filtrat di atas penangas air dengan suhu kurang lebih 70 derajat celsius sampai volumenya menjadi kurang lebih 5 mili kemudian dibuat larutan UJC yaitu baku pembanding dibuat larutan baku dexametason 0,1% bobot per volume yaitu 10 miligram dexametason BPFI dalam 10 mili klorofon berbanding metanol 9 banding 1 nah kemudian terlihat hasil identifikasi pada plat KLT ada tiga yang pertama visual yang di gambar I atau paling sebelah kiri kemudian dilihat di bawah lampu UV 254 NM yang di tengah kemudian yang paling kanan itu dilihat di UV 365 NM kemudian AXI adalah larutan uji sampel XI BXI adalah larutan uji sampel XI plus baku pembanding AYI adalah larutan uji sampel YI BYI adalah larutan uji sampel YI plus baku pembanding AZI adalah larutan uji sampel ZI BZI adalah larutan uji sampel ZI plus baku pembanding kemudian C nya ini adalah larutan uji baku pembanding yaitu dexametason sekian presentasi dari kami kami perwakilan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh oke untuk hasil yang terakhir tadi tidak ada penjelasannya yang tadi yang KLT Melia tidak ada pak dari dari KLT yang ditampilkan tadi dari bercak secara visual kemudian dilihat di penampak bercak UV254 dan 365 nah itu bagaimana kesimpulannya Melia dari hasil identifikasi kalau dilihat dari RF nya kalau dilihat dari warna bercaknya bagaimana kesimpulannya tadi bisa dijelaskan untuk yang KLT ini dia yang paling baik paling baik dilihat untuk penampakan bercaknya paling baik dilihat itu pada sinari UV254 nanometer kemudian sebentar pak kalau tidak salah ada datanya di PPT kemungkinan lupa di itu kemungkinan lupa di coba di share yang punya filenya coba di share silakan di share yang punya filenya jadi ini kan yang penting juga adalah cara membacanya tadi hasil identifikasinya sudah disajikan cara visual tanpa di bawah UV yang kedua ada UV di 254 kemudian di 365 coba cara membacanya mengambil kesimpulannya boleh ditampilkan ya filenya kalau tidak ada di slide kalian mungkin di file yang ada materinya silakan apakah sudah kelihatan pak belum ini udah nah jadi sampelnya ini yang positif dexamethason kan C nya ini pembandingnya harga RF nya 0,55 jadi yang mendekati dari dari sampel kita yaitu RF yang mendekati 0,55 yaitu ada BXI dan juga BYI dilihat kemudian dilihat juga dari warna bercak pada UV 254 NM yaitu sama-sama berwarna ungu pak berarti sampel mana yang teridentifikasi mengandung apa tadi yang diuji ini dexa ya jadi mana yang mengandung dexa ini dari coba kalau kita lihat kodenya AXI itu larutan uji sampel sampel X biasanya kalau dalam pengujian sampelnya memang dinotasikan X misalnya jadi tidak ada misalnya ini bisa jadi merek-merek tertentu ini AX1 itu adalah uji sampel X kemudian BX1 itu ditambahkan baku pembandingnya kemudian kalau AY1 larutan uji sampel Y BY1 itu ditambahkan baku pembandingnya demikian juga AZ berarti larutan uji yang Z kemudian BZ 1 itu berarti dia ditambah baku pembandingnya jadi yang C tadi itu baku pembanding kalau kita lihat kalau kita lihat berarti kesimpulannya yang sampel mana ini X Y atau Z X karena 0,54 mendekati C tadi yang Y katanya gimana yang Y gimana Pak kalau yang Y yang Y nya gak ada nilai RF nya ini Pak gak tahu apa ya tidak tertulis disitu ya karena tidak terlihat di UV 254 tidak berwarna Pak 254 yang Y tidak ada apa namanya itu kemudian yang Z 0,58 nah itu gimana kira-kira agak jauh sih Pak 0,03 bedanya tapi mendekati juga jadi mana nih kalau dari segi warna warna penampak bercak kita bandingkan dengan C kalau di 365 itu semuanya tidak berwarna termasuk yang pembandingku tidak tapi kalau yang C di 254 warnanya ungu yang C kemudian yang X ungu juga yang Y tidak Y tidak berwarna berarti Y ini memang beda dari penampak bercak yang 254 juga tidak nampak kita lihat yang 254 yang Y Y berapa itu Y1 disini disini ya Pak mana yang Y yang mana ada kursor tidak disitu tidak ada pasalnya P oh iya tidak bisa nah itu nampak tidak itu Y1 warna yang lain kan warna ungu disitu Y1 itu berarti yang nomor tiga kan nah kalau yang nomor tiga kalau dilihat di atas itu tidak ada ungunya kan itu kan notifikasinya agak tergeser ke kanan mau di geser ke kiri lagi kan nah itu yang pertama yang kedua yang ketiga kalau lihat di atas itu itu kan tidak muncul warna ungunya beda dengan yang di sebelah kirinya ada ungu yang baris keempat sebelah kanannya ada ungu apalagi yang C sebelah kanan itu lihat kanan atas itu kan ada ungu nah jadi untuk melihatnya seperti itulah jadi dibandingkan dengan pembanding dari segi warna dari segi RF berarti kalau disini yang 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 tidak berarti yang Y disini tapi kalau yang X dan Z disini ada ungu dan semuanya warna ungu kecuali yang di tabel itu yang Y 1 jadi kurang lebih seperti itu oke coba di selanjutnya itu ada pertanyaan lanjut ke presentasi yang ini yang menjawab pertanyaan itu silahkan tampilkan pertanyaannya dan jawabannya seperti apa yang kalian jawab oke sambil menunggu temannya share share layarnya nah tadi ada diinformasikan ya itu menyebutnya bukan Densino ya tadi ya Melia ya Densino ya sudah siapa yang share nih sebentar ya Pak oke ya sambil menunggu salsa dan kawan-kawan share nah maka kalau kita lihat ya dari materi awal sampai akhir saya ingin minta komentar lo nih ada gak yang mau mengomentari ini ya kira-kira setelah belajar mata kuliah ini analisis BKO dalam jamu kemampuan apa yang bisa kalian miliki nantinya gitu menurut kalian silahkan ada gak yang mau berkomentar saya lemparkan di peluruhan ya siapapun boleh silahkan sambil temannya share ya sambil share kalau udah share nanti ditampil disitu silahkan siapa yang mau menjawab tadi pertanyaan saya menurut kalian gitu setelah mempelajari mata kuliah ini nanti kalau diaplikasikan ya di lapangan kalau dalam perkulian bisa jadi kalian nanti meneliti ya atau menguji coba bisa jadi salah satu deskripsi ya bisa kan kalian nanti misalnya ingin menguji merek-merek jamu jamu gendong atau jamu-jamu yang dijual di pasar atau dimanalah yang mungkin mungkin kalian ingin coba menguji gitu ya atau bisa jadi nanti setelah lulus kalian aplikasikan dalam pekerjaan misalnya bekerja di mana nah menurut kalian apa ya kemampuan apa yang akan kalian dapatkan setelah mengikuti perkulian ini silahkan ada yang berkomentar atau jangan-jangan tidak ada kemampuan apa-apa yang didapat oh gitu ya percuma aja nih Mbak Arti nanti kalau kita belajar ternyata tidak ada kemampuan yang lebih yang dimiliki setelah belajar ini silahkan sekali lagi penilaian dari keaktifan salah satunya juga ya akan nampak dari interaksi ketika ditanya spontan seperti ini silahkan open minded salah benar belakangan yang penting coba dulu berani ya izin pak bagaimana jadi menurut saya apalagi kalau seandainya ini bisa diterapkan di lapangan kayak ada latihan di lab gitu jadi kita tuh dapat memperoleh skill dalam menganalisis ya maksudnya melatih soft skill keahlian kita dalam di laboratorium kemudian bisa tahu pak kira-kira ketika mendapatkan suatu bahan untuk dianalisis kira-kira kita tahu nih oh metode apa yang akan kita pilih kira-kira stepnya gimana jadi kita mampu menentukan step langkah-langkah yang kita ambil untuk karena kan setiap sediaan itu beda bentuk pasti beda perlakuannya gitu pak terima kasih kalau dihubungkan dari judul mata kuliah berarti kan analisis BKO dalam jamu gitu ya apakah kalian pernah mendengar ada jamu yang di dalamnya berisi BKO pernah gak mendengar itu dulu pernah pak pernah kalian dengar dimana atau lihat dimana atau di Pontianak ada ini dari berita televisi pak berita bisa gak di sharing berita yang kalian dapatkan seperti apa kebanyakan pak beritanya itu tentang penarikan suatu produk jamu karena adanya kandungan kimia obat di dalamnya pak sekarang ya bahan kimia obat ya bahan kimia obat itu kenapa sih dilarang di dalam jamu ataupun obat tradisional silahkan spontan aja jawabnya saya akan lempar pertanyaan pertanyaan brainstorming karena jamu itu pak kan basisnya bahan alam sedangkan bahan kimia obat itu bahan-bahan sintetis sintetis kemudian bahan kimia obat itu juga kan ada aturan pemakaiannya tidak bisa sembarangan digunakan harus ada resep dokter ataupun harus konsultasi dengan apotekar juga gak kayak jamu kalau jamu kan bener-bener bahan alam yang dipercayai secara empiris itu bermanfaat bagi tubuh gitu pak ya berarti kita harus dalam belajar ini kita juga harus memperhatikan regulasi yang berlaku seperti itu ada peraturan-peraturan yang berlaku perundang-undangan dan sebagainya maka kita kembalikan lagi bagaimana pertemuan pertama kalian itu terkait obat tradisional salah satunya jamu salah satunya nanti nanti kalian coba salah yang lainnya apa selain jamu nanti akan kita singgung berikutnya dari segi definisi itu kan berarti dia berasal dari alam berasal dari tanaman ataupun bahkan hewan pokoknya dari alam tidak mengandung bahan-bahan sintetis sementara bahan kimia obat itu bahan sintetis tadi yang disampaikan karena obat tradisional ini harus dijamin dari dari zat sintetis walaupun sebenarnya zat sintetis itu yang biasa digunakan untuk obat nah namun kita kan tidak tahu yang dicampurkan di dalam jamu itu apa zat kimianya kemudian dosisnya bagaimana mereka membuatnya dan sebagainya itu kita tidak tahu dan beberapa latar belakang kenapa produsen-produsen nakal home industry itu membuat jamu tapi dia mencampurkan BKO tujuannya adalah untuk apa namanya aspek bisnis seperti itu bahwa ketika mengkonsumsi obat mereka obat jamu yang mereka jual itu dan kemasannya juga meyakinkan seperti jamu-jamu pada umumnya yang dikemasan yang sudah rapi tapi di dalamnya ada BKO nah itu tadi ketika mengkonsumsi jamu mereka hasiatnya itu langsung terasa misalnya obat pelangsing misalnya jamu pelangsing dari segi klaim kan tadi kalian sudah menyampaikan obat tradisional tidak boleh mengklaim bisa mengobati itu kan tidak boleh tapi dia secara tradisional berhasiat untuk atau membantu membantu tidak boleh mengobati menerapi itu tidak boleh nah itu dalam peraturan seperti itu tapi coba kalian lihat bagaimana kadang di kemasan di kemasan yang orang jual itu mengobati banyak serentetan hasiatnya anti ini anti itu padahal baru tanaman gitu ya jadi hasiat dan iklan iklan kadang-kadang yang dijual di medsos di 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 kemasan yang orang buat itu harus diperhatikan jadi artinya harus cerdas sebagai konsumen dan kita juga harus mengedukasi masyarakat kalau ada klaim-klaim yang luar biasa lebay demi menarik tadi perhatian nah itu harus dimaspadai bisa jadi ilegal bisa jadi tadi di dalamnya ada BKO dan sebagainya dan yang kedua cara menyebar luaskannya mendapatkannya nah itu kalau dia dari mode to mode door to door tidak melalui tempat-tempat distribusi pelayanan resmi nah itu harus diantisipasi apalagi media sosial zaman sekarang kan banyak tuh penjualan melalui media sosial harganya murah hasiatnya luar biasa iklannya ya dari hitam jadi putih kulit itu belum lagi pemutih misalnya ternyata ada merkuri seperti yang kalian sampaikan tadi ada hidroquinone kalau merkuri dilarang ya merkuri boleh tapi kadarnya tertentu ada gak yang sudah dapat apa namanya bahan tambahan yang dibolehkan oleh Bepom ada gak ya kalian sudah mendapat atau udah di sharing sudah atau belum misalnya berapa kadar hidroquinone yang dibolehkan berdasarkan Bepom untuk di kosmetik ada gak dapat ya belum ya boleh satu orang ada yang komentar udah atau belum dapat peraturannya sudah pak sudah dapat dari mana peraturannya atau dari mata kuliah apa diinformasikan kalau gak salah dari mata kuliah Bu Tiwi pak mata kuliah ini ya mata kuliah pas semester tiga pak masih ingat gak apa peraturannya kalau tidak salah hidroquinone itu 1,5 sampai 2% pak yang diperbolehkan ya maksud saya ada peraturannya masih ingat gak peraturan Bepom nomor berapa tahun berapa tentang apa judulnya sudah lupa pak oh sudah lupa ya oke nah nanti tolong kalian ingat semuanya ya kalau ada yang ingat tolong di WA kan di grup WA peraturan nomor berapa tahun berapa ya tolong nanti hari ini di WA kan biar ingat lagi karena itu penting juga ya hidroquinone misalnya boleh dia digunakan tapi ada batas rentangnya kalau dia melebihi batas rentang nah itu tidak boleh ya nah tapi ada yang benar-benar dilarang nah itulah yang tidak boleh masuk tapi kalau di dalam obat tradisional tidak boleh sama sekali masuk gitu walaupun dia sebenarnya boleh untuk untuk obat ataupun kosmetik karena itu tadi harus dijamin bebas dia dari bahan kini obat nah contoh lagi obat apa tadi pemutih ya yang sering digunakan itu dari merkuri hidroquinone asam retinumat ya kemudian tadi pelangsing orang tambahkan diuretik jadi seolah-olah setelah mengkonsumsi jamu itu orang merasakan efek langsung pengen ke belakang ya pipis dan sebagainya wah ini kayaknya lemak-lemak luntur nih melalui buang air kecil nih gitu nah itu kan sugesti sehingga orang wih benar-benar berefek nih manjur nih obat nih sebagai pelangsing langsung manjur padahal di dalamnya ada diuretik kita gak tau dosisnya lagi kan diuretik ya untuk mengeluarkan cairan tubuh ya kadang juga digunakan untuk kardio penyakit jantung ya karena ada udem dan sebagainya belum lagi nanti untuk nafsu makan tadi ada dexamethason prednisolon dan sebagainya penggemuk katanya kayak gitu ya nah golongan kortikosteroid padahal itu adalah efek samping dari obat kortikosteroid kalau kalian tahu kortikosteroid itu orang kenalnya obat dewa gitu ya sakit apapun yang dicari itu padahal efek sampingnya juga tidak bisa diremehkan kalau digunakan tidak sesuai dengan anjuran ya apa bisa osteoporosis kalau anak-anak di bawah 7 tahun bisa mengganggu pertembuhan dan secara umum kenapa orang mengatakan meminum itu jadi tambah berisi itu efek samping moon face pernah dengar mungkin ya moon face wajahmu seperti bulan nah itu efek samping dari kortikosteroid pernah gak dengar moon face Sikri Sikri pernah dengar gak moon face pernah nah itu belum belum pernah belum nah ini efek samping yang paling terkenal dari belum ya ya dari ini kortikosteroid kayak deksapregniston itu adalah moon face wajah itu apa namanya tembem agak berisi nah orang kira itu wah udah mulai gemuk nih padahal badannya tetap kurus gitu padahal itu efek samping dari kortikosteroid kalau digunakan berturut-turut lebih dari dua minggu itu mulai muncul nampak gitu ya contoh yang lain ya untuk antinyeri ya kemudian ya rematik dan sebagian antinyeri padahal di dalamnya diberikan entah itu aspirin entah itu parastamol entah itu diklovenak dan lain sebagainya pada itu ya jadi orang menambahkan itu agar ya itu tadi tujuan-tujuan bisnis dan sebagainya untuk kepentingan dia nah maka harus harus cerdas gitu ya jangan sampai tergiur dengan harga yang murah dengan klaim hasiat yang tidak wajar yang tidak seharusnya membamba mengobati ini mengobati ini padahal klaimnya harus membantu gitu ya ataupun secara tradisional memiliki hasiat apa dan yang paling penting cara mendapatkannya distribusinya itu yang harus diperhatikan maka kalian kalau di apotekan nanti atau kalian pering mendengar edukasi di masyarakat kalian dengar ada dagu sibu dapatkan gunakan simpan dan buang obat dengan baik benar ya nah mendapatkannya itu dari tempat-tempat yang resmi gitu dari apotek toko obat yang resmi misalnya maka kalau dari online hati-hati gitu ya dan sebagainya dan sebagainya ya itu ya jadi itu hal-hal penting itu brainstorming yang harus kita harus kita camkan gitu untuk bagaimana metode analisis bagaimana contoh-contohnya tinggal searching aja di google nanti ketemu banyak penelitian-penelitian jurnal yang sudah mencoba itu jangan lupa dibandingkan dengan peraturan-peraturan jadi harus melek juga dengan peraturan regulasi yang berlaku gitu ya nah seperti itu oke boleh lanjutkan waktu kita terbatas bagaimana kira-kira jawaban terstruktur dari tugas ini silahkan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami akan mencoba untuk mempresentasikan di tugas struktur analisis bahan kimia obat dalam jamu sebelumnya perkenalkan saya Hendraawan dengan NIM 09 lanjut untuk soal yang pertama adalah dua senyawa A dan B dilakukan analisis dengan KLT lalu diperoleh data X jarak awal penutulan sampai akhir pengembangan adalah 12,5 cm jarak bercak obat A dan B adalah 10 cm dan 8,5 cm lebar bercak obat A dan B masing-masing adalah 1 cm hitunglah nilai RF R dan Alpha untuk nilai RF nya sendiri dari yang A yaitu jarak bercak obat A dibagi dengan jarak total jadi didapatkan 10 dibagi dengan 12,5 didapatkan hasil 0,8 untuk yang B 8,5 dibagi 12,5 didapatkan hasil sebesar 0,68 untuk nilai R nya sendiri atau nilai resolusi didapatkan rumus dengan R sama dengan 2 DB dikurang DA dibagi dengan DWA plus DWB lalu didapatkan hasil 2 dikali 10 dikurang 8,5 dibagi 1 tambah 1 didapatkan hasil 1,5 untuk nilai A nya sendiri nilai alphanya sendiri yaitu nilai alpha sama dengan KB dibagi dengan KA atau DA dalam kurung di pelarut kurang dengan DB dibagi dengan DB dalam kurung di pelarut ditambah dengan DA lalu didapatlah hasil 40 dibagi 21,25 sama dengan 1,88 kesimpulan dari pemisahan KLT tersebut adalah senyawa A diperkirakan memiliki sifat kepolaran yang sama dengan fase gerak jika dibandingkan dengan senyawa B karena nilai RFA lebih besar jaraknya lebih jauh yaitu 10 cm dibandingkan dengan senyawa B yang jaraknya lebih dekat yaitu 8,5 cm kondisi ini dapat menunjukkan kepolaran senyawa apabila plat KLT berisifat polar dan pelarut non-polar maka senyawa A bersifat non-polar dibandingkan dengan senyawa B karena senyawa B terikat dengan fase diam namun apabila plat KLT bersifat non-polar dan pelarut bersifat polar maka senyawa A lebih bersifat polar dibandingkan dengan senyawa B kondisi ini sesuai dengan prinsip light disoff light untuk nilai resolusi menunjukkan baik yaitu lebih atau sama dengan 1,5 untuk faktor pemisah atau alpha yang diperoleh menunjukkan bahwa instrumen dapat mengenali senyawa dalam cempuran nilai alpha yang baik adalah lebih dari 1 sehingga diantara senyawa A dan B dapat terpisah lanjut ke nomor 2 suatu BKO atau bahan kimia obat yang diduga terdapat di dalam obat tradisional jamu begal-begal adalah parastamol penasetin dan asetosal diidentifikasi dengan KLT pada sistem gerak dengan campuran klorofom dan metanol dengan perbandingan 9 banding 1 dan fase diamnya berupa plat silikagil jelaskan urutan pemisahan yang terjadi pada KLT tersebut nah untuk fase geraknya berupa klorofom dan metanol dengan perbandingan 9 banding 1 merupakan fase gerak yang bersifat non-polar karena komposisi pelarut non-polar klorofom lebih banyak dibandingkan dengan pelarut polar yaitu metanol untuk fase diamnya yang digunakan adalah silikagil yang bersifat polar untuk analisis obatnya yaitu parastamol dimana terdapat 1 gugus hidroksil atau OH dan 1 gugus amina NH dan 1 gugus alkil atau CH untuk venasetin terdapat 1 gugus amina atau NH 2 gugus alkil atau CH3 dan tidak ada gugus hidroksil untuk asetosal terdapat 1 gugus OH dan 1 gugus alkil lanjut nah berdasarkan urayan tersebut maka parastamol adalah senyawa yang paling polar diantara 3 senyawa dimana gugus OH berperan dalam memberikan sifat polar sehingga senyawa alkil memberikan sifat non-polar parastamol mengandung 1 OH dan 1 CH3 serta 1 amina yang menunjukkan sifat polar sedangkan asetosal memiliki 1 OH dan 1 alkil dan venasetin memiliki 1 amina dan 2 alkil beda dibandingkan dengan venasetin lebih banyak mengandung alkil sehingga cenderung bersifat lebih non-polar daripada asetosal fase gerak yang bersifat non-polar dan fase diam yang bersifat polar menunjukkan urutan senyawa yang akan menumpuh jarak sesuai dengan prinsip light di soft light maka sifat kepolaran senyawa yang mirip dengan fase gerak yang akan menumpuh jarak terjauh sedangkan sifat kepolaran senyawa yang mirip dengan fase diam akan menumpuh jarak terdekat untuk venasetin adalah senyawa penumpuh jarak terjauh yang ditunjukkan dengan nilai RF yang besar karena sifatnya non-polar diantara 3 senyawa para setamol memiliki nilai RF terendah karena sifatnya lebih polar dan mirip dengan sifat fase diam yang digunakan yaitu yang bersifat non-polar untuk asetosal tersendiri berada diantara venasetin dan para setamol karena kepolarannya di atas venasetin dan di bawah para setamol untuk nomor 3 akan dilanjutkan sudah selesai baik saya akan melanjutkan untuk yang nomor 3 pada identifikasi BKO yang diduga terdapat di dalam obat tradisional yaitu jamu terdapat 2 senyawa obat yang diduga ditambahkan pada jamu tersebut dilakukan identifikasi dengan KLT dengan pembanding senyawa kimia metil prednisolone diperoleh data sebagai berikut jarak tempuh bercak A 5 cm jarak tempuh bercak B 7 cm jarak tempuh metil prednisolone yaitu 6,7 cm jarak pengembangan awal bercak hingga pengembangan terakhir 10 cm lebar bercak A 0,8 cm dan lebar bercak B 0,5 cm gambaran soal dapat dilihat pada slide kemudian pertanyaan yang pertama yaitu hitungan nilai RF dari masing-masing bercak didapatkan hasil perhitungan RF A yaitu 0,5 dan RF B 0,7 serta RF dari metil prednisolone yaitu 0,67 kemudian pertanyaan yang kedua hitungan nilai RS antara senyawa A dan B yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan yaitu 3,076 selanjutnya next pertanyaan yang ketiga apakah kesimpulan yang diperoleh dari data di atas senyawa B memiliki nilai RF yang tidak jauh berbeda dengan baku pembanding metil prednisolone karena jarak antara keduanya tidak begitu jauh kondisi ini dapat menunjukkan bahwa sampel jamu mengandung bahan kimia obat yaitu metil prednisolone jika dilihat dari jarak tempuh dan nilai RF berdasarkan nilai RF juga dapat disimpulkan jika senyawa B memiliki sifat kepolaran yang mirip fase gerak sedangkan senyawa A memiliki sifat kepolaran yang sama dengan fase diam sesuai dengan prinsip light di soft light pemisahan senyawa juga menunjukkan pemisahan gunung atau kurva atau puncak yang baik karena bernilai 8,076 yaitu memenuhi syarat nilai resolusi yang baik yaitu lebih dari sama dengan 1,5 selanjutnya soal nomor 4 gambar berikut adalah hasil scanning lempeng KLT menggunakan alat densitometri pada fase diam sedikajel dan fase geraknya hexane acetone dengan perbandingan 80 banding 20 diperoleh 3 puncak bercak dengan struktur A, B, dan C seperti pada gambar pertanyaan yang pertama buatlah urutan pemisahan yang terjadi sesuai dengan hasil scanning densitometri tersebut dan pertanyaan yang kedua tuliskan polaritas dari ketiga senyawa tersebut jelaskan untuk yang pertama ketiga senyawa itu memiliki struktur yang mirip sehingga puncak yang kelihatan pada gambar itu pada densitometri cenderung berdekatan sehingga diperlukan perhitungan nilai resolusi untuk memastikan apakah pemisahan itu sudah baik dan memenuhi syarat bisa dilihat pada gambar kurvanya selanjutnya nah selanjutnya dari ketiga senyawa dilihat berdasarkan struktur yang A itu memiliki dua gugus metil dan dua gugus hidroksi yang B memiliki tiga gugus metil dan satu gugus hidroksi dan yang C itu memiliki tiga gugus metil dan dua gugus hidroksi kepolaran suatu senyawa itu dapat diketahui berdasarkan struktur dan fungsi dalam senyawa tersebut senyawa dengan gugus alkil yang banyak cenderung bersifat nonpolar karena adanya ikatan kovalen pada gugus tersebut semakin banyak gugus alkil maka senyawa itu semakin nonpolar senyawa dengan gugus hidroksil dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga cenderung bersifat polar semakin banyak gugus hidroksil maka semakin bersifat polar atau bersifat polar suatu senyawa berdasarkan gugus fungsi urutan senyawa dari nonpolar ke polar yaitu B, A, dan C berdasarkan pemisahan fase gerak yang digunakan itu adalah hexan yang bersifat nonpolar dan aseton yang bersifat polar dengan perbandingan 80 banding 20 sehingga fase gerak nya itu cenderung bersifat nonpolar fase diem yaitu silika gel yang bersifat polar berdasarkan hasil puncak yang terlihat pada densitometri senyawa B adalah senyawa dengan jarak tempuh terjauh karena RF nya besar karena sifatnya nonpolar sama dengan sifat fase gerak yang nonpolar sedangkan senyawa C adalah senyawa dengan jarak tempuh terdekat RF nya kecil karena bersifat polar sehingga lebih mudah terikat dengan fase diam polar daripada fase gerak kondisi ini sesuai dengan prinsip urutan dari nonpolar kepolar yaitu B A dan C sekian yang dapat kami presentasikan mengenai tugas terstruktur ini lebih dan kurangnya mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh terima kasih atas presentasinya dan reviewnya pada hari ini karena waktu juga yang memisahkan kita kita lanjutkan pekan depan jadi pekan depan sepertinya sebelum UTS selanjutnya nanti dilanjutkan dengan UTS baik terima kasih sekali lagi selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak 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 dikirimkan ke WA peraturan Bepomnya ya nomor berapa tahun berapa Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak